Untuk menanggulangi penyakit masyarakat di Kota Jambi, puluhan petugas Satpol PP Kota Jambi pada selasa malam menggelar Razia di sejumlah tempat hiburan balam dan hotel melati. Razia dibagi menjadi dua tim, tim pertama menyasar di daerah kecematan pasar dan tim kedua menyasar ke kawasan selincah dan pasir putih. Saat Razia, petugas masih banyak pengunjung hotel dan kafe yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas. Para pengunjung tersebut langsung diamankan ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas juga memeriksa kafe-kafe yang diduga menjual miras tanpa izin atau serta memeriksa hotel-hotel yang dicurigai tempat pasangan di luar nikah memadu kasih. Ke Satpol PP Kota Jambi, Yan Izmar mengatakan Razia gabungan dari Satpol PP, Denpom, dan BNN berhasil menjaring puluhan orang pengunjung. Petugas berhasil mengamankan 25 orang yang terdiri dari 8 laki-laki dan 17 perempuan. Nah, tapi memang kita tetap, kita sidak. Dan takutnya nanti ada semacam yang tidak sesuai dengan perizinan. Berapa yang tidak menyebabkan? Nah, sedangkan yang terjaring, baik itu di hiburan malam maupun yang telah ada sekitar 25 ya, 8 laki-laki dan 17 perempuan. Nah, ini kita belum tahu ada indikasi apa, narkoba atau tidak, tapi ini kita ada anggota dari BNN. Tapi saya konfirmasi katanya tidak ada indikasi itu. Nah, tidak lanjut dari ini, kita yang memang itu pekerja, kita data, kita minta identitas, nanti kita panggil manajernya. Nah, kita memang dia minta semacam pernyataan, bahwa yang tidak punya KTP, kita uruskan KTP. Karena yang memang tidak ada KTP, ya mungkin bisa pulangkan. Azhar Patahangi, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.